Halo guys, jadi di video kali ini aku mau mindah si cupang ini guys inget gak sih di videoku yang beberapa video terakhir ini aku habis unboxing misteri boxingan cupang yang harganya tuh cuma 10 ribu tuh loh guys jadi disini kan aku tempatinnya pake toples kecil ini jadi aku kepikiran buat mindah deh ke toples yang lebih besar kasian soalnya kan sempit, let's go kita cari ya disini aku nyari toples punya mama aku ya guys ya jadi aku belum izin sih tapi kayaknya boleh gak apa-apa ya guys ya kalau di omeli ya nanti aja itu belakangan ini kayaknya cocok yang tutupnya kuning ini guys kayaknya juga udah gak dipake sih sama mama aku jadi yaudah kita pake aja ini tutupnya juga kendor juga kita cek dulu ini bisa gak ya dipake? kayaknya sih bisa guys yaudah lah kita langsung bawa ke belakang kita cuci guys nah kita cuci disini tapi kita cuci gak pake sabun tentunya guys kita cuci itu maksudnya cuma kita bilas ya soalnya kan itu tadi di apa di kayak penyimpanan di bawah itu ada kompor gasnya guys jadi takutnya tuh eh bukan takutnya ini memang toplesnya jadi bau gas guys nah ini jadi kita cuci ya guys ya kita bilas 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 kita cuci biar bahunya tuh hilang guys sama biar kalau ada bakteri bakteri tuh hilang nah disini sudah bersih sih toplesnya kayaknya terus disini aku punya batu guys aku ngambil dari bawah tapi kotor sekali batunya guys jadi mau gak mau kita juga harus cuci batunya guys batunya ini buat hiasan ya guys ya sama kalau di aquarium batu itu bisa membantu supaya kotoran ikan itu ngendap di bawah guys supaya kotoran ikannya gak langsung terlihat gitu kan jelek nah ini bisa menyamarkan kotoran ikan juga dan juga biar airnya tuh gak terlalu butek guys bisa membantu seperti itu apalagi kerikil yang kecil-kecil ya guys ya jadi ini sementara aja guys jadi ini nanti rencana toplesnya itu mau aduh sorry guys masuk angin jadi mau gak eh gak mau jadi rencana nanti itu toples ikan cupangnya ini mau aku bikin aquascape mini guys besoknya kemarin itu ada yang request bikinin aquascape sederhana buat ikan cupangnya siap komandan saya bikinkan ya udah saya pesenin ini apa tanemannya ya buat aquascape nya di ada orang jual tanemannya itu nanti dikirim jadi nanti kalau sudah dateng segera langsung aku bikin aquascape nya ya guys ya semoga lancar ya guys ya nanti ini aku beli tanemannya itu yang low maintenance semua jadi eh tanpa co2 tanpa filter gitu eh ya semoga bisa sih guys tapi aku udah tanya-tanya sama yang jual katanya bisa sih guys apa itu kalau kalau apa tanaman low maintenance itu kayak dia gak perlu cahaya yang terlalu ekstrim gitu kayak dia gak perlu co2 itu bisa asalkan ya kita tetap jaga kepercayaan airnya guys nah ini batunya sepertinya sudah lumayan bersih kita ya udah cukup lah ya kita taruh situ kita taruh ke toples maksudnya kita pindah dari ember ke toples guys nah ini tuh batunya itu aku ngambil dari bawah guys jadi kayak di depan rumahku itu ada kayak kayak batu-batuan gitu loh guys jadi aku colong dari situ gak colong situ punya aku kok emang jadi aku ambil dari situ aku bersihin buat biasan toples ikan cupangku ini guys nah ikan cupangnya ini kemarin tuh kan dapetnya dari mystery box guys nah itu mystery boxnya cuma 10 ribu tapi aku kira itu murah guys ternyata kalau seharganya 10 ribu dapet iwak cupang koyok ngini datangnya aku larang guys ya aku gak ya bukan ditipu sih ya namanya mystery box kan random guys bisa dapet yang bagus bisa dapet yang jelek ya itu untung-untungan hoki-hokian kita aja guys nah ini jadi udah selesai aku bersihin toplesnya sama bersihin batunya ini sekarang sudah ya cernih kan guys airnya lumayan bersih lah ya tapi nunggu ngendap dulu sih harusnya tapi ya udah lumayan lah ya nanti kita malam kita lihat lagi apakah sudah cernih apa enggak nah ini sekarang aku memindahin ikannya guys tapi aku disini gak punya centong gak punya ya kita langsung tuangin aja ya tapi kita tuangin dengan cara yang sangat lembut dan juga pelan-pelan ya guys ya kita nah kita sama-sama miringin gini langsung kita suntuk gitu ya guys ya ini airnya kebanyakan kayaknya toples yang besar ini ini langsung kita suntuk langsung kita apa kita tuangin satu dua tiga hup oke aman guys ini ikannya sudah masuk dan semoga apa ya ikan cupang ini tuh semoga bisa awet ya guys ya soalnya ini kan kayaknya masih kecil ikan cupangnya jadi aku pengen dia tuh sampai besar aku pelihara terus ya guys jadi aku disini mau bikin dia aquascape biar siapa tau dia jadi lebih nyaman gitu ya di toplesnya ini guys tapi komen di bawah dong ini ikan cupangnya toplesnya kekecilan gak kayak gini guys ya overall lumayan sih bagus sih gak jelek-jelek amat aku lumayan suka nah jadi kayak gini guys gimana apakah toplesnya masih kurang besar apakah ada dekorasi yang perlu ditambahi disini kita lap dulu pake tisu kotor basah guys apakah ada yang perlu ditambahi guys kalau ditambahi apa tambah apa kayak gitu boleh komen di bawah ya terus kayak toplesnya kekecilan atau kebesaran malah atau apa aku juga gak ngerti soalnya aku tuh aku tuh suka ikan guys tapi dulu tuh aku mainnya ikan predator kayak alligator, rettel catfish, pikok bas gitu-gitu sama dutch juga aku suka itu terus abis itu aku udah apa udah gak main ikan predator ya main sampai sekarang sih sekarang main ku ikan piranha ya di ekorium bawah itu lagi ada piranha yang lagi di proses pembesaran nah disini kita coba kasih ikan eh kasih ikan kasih makan dia mau makan apa enggak loh dia langsung mau makan guys itu guys nah jadi aku pira ikan piranha itu soalnya ya dari dulu aku tuh sejak SD guys ega SD SMP itu aku sudah hobi yang namanya binatang-binatang gini guys terutama ikan ya guys ya aku tuh asli suka ikan cuman sekarang itu halaman belakang itu aku buat kandangnya iguana guys gimana enaknya halaman belakang itu yang kandang besar itu loh guys enaknya itu aku buat akwarium atau biarkan kandang gitu aja nanti kita mau beli ada hewan apa gitu lo juga masih galau ini guys gimana enaknya ya yaudah lah terima kasih sudah menonton sampai akhir guys jangan lupa subscribe ya komen di bawah ya enaknya kubilai ada binatang apa hmm